Halo anak-anak, selamat sore semuanya. Sudah mandi, sudah segar ya. Sekarang waktunya anak-anak bersama bunda-bunda di rumah masing-masing kita akan beribadah bersama. Siap ya. Lagu pertama kita akan menyanyi. Ini lagu baru tapi gampang. Anak-anak belajar bersama-sama bunda ya. Judulnya, Bapakku Baik. Nah anak-anak, kita punya Bapak yang baik. Yang ada di surga tapi juga ada di dalam hati kita. Kita akan bersama-sama memuji dia sore hari ini dengan menyanyi dan sikap doa ya. Kita mau berbicara kepada Tuhan. Bapakku Baik. Bapakku Baik Kau sungguh baik Kau sungguh baik setiap hari. Setiap hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Bisa? Sekali lagi ya. Bapakku Baik. Lagi sekali lagi yang sungguh-sungguh ya. Dipat tangannya, tutup matanya. Bapakku Baik. Bapakku Baik. Kau sungguh baik setiap hari. Hari engkau baik. Terima kasih Bapakku. Terima kasih Bapakku. Terima kasih. Terima kasih Bapakku. Sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bapakku Baik. Terima kasih. 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 Haleluya, Tuhan maha kuasa Haleluya, Tuhan maha kuasa Haleluya, puji Tuhan Tuhan itu pencipta yang maha kuasa Sekarang, bunda mau kita akan siap-siap mendengarkan cerita firman Tuhan Anak-anak boleh duduk Dan kita akan berdoa lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan Lipat tangan, tutup mata Kita berdoa Pada Tuhan Itu kata-kata bunda ya Tuhan Yesus, tolong saya mau mendengarkan cerita firman Tuhan Supaya saya mengerti tentang firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke Nah, anak-anak Hari ini bunda mau cerita tentang apa ya Ceritanya terdapat dalam Alkitab Semua punya Alkitab di rumah kan Tapi karena belum bisa membaca Bunda akan bercerita ya Tentang satu cerita yang ada di Alkitab Nah, di Alkitab itu pernah diceritakan tentang kakak beradik Siapakah mereka? Anak-anak di rumah juga ada yang punya kakak atau yang punya adik? Kakaknya sudah besar? Adiknya masih kecil? Nah, hari ini kita dengar cerita juga tentang kakak beradik Anak boleh lihat gambarnya ya Jadi, Bapak Ishak seorang yang hidup di zaman yang dulu lama sekali Di perjanjian lama Mempunyai dua orang anak laki-laki kembar Mereka lahir pada hari yang sama Makanya dikatakan kembar Meskipun kembar Badannya mereka itu ada perbedaannya Kalau yang satu Esau namanya badannya berbulu lebat Nah, coba lihat gambarnya ya Badannya kelihatan ada bulu yang lebat Sedangkan yang satunya Yang namanya Yaakub Tidak memiliki bulu yang lebat Anak-anak tangannya coba lihat Ada bulunya enggak? Ada tapi sedikit ya Sedikit bunda juga cuma sedikit Kalau Esau ini berbulu lebat Satu lagi perbedaannya ketika sudah menjadi besar Esau ini senang sekali berburu binatang di hutan Dia bisa seringkali dia ke hutan membawa panah Lalu ketika dia melihat ada binatang yang bisa ditangkap Yang lagi diam Nah, itu incarannya dia akan mengambil anak panah Lalu mulai menarik di busur dan melepaskan Anak panahnya dan mengenai targetnya Atau binatang yang mau ditangkap Itu kesukaannya Esau Lalu dia akan membawa pulang binatang itu Memotong lalu dimasak Jadi makanan yang enak Sedangkan adiknya yang bernama Yaakub Enggak suka ke hutan Mereka berbeda dari badannya Dan juga dari hobinya Kesukaannya Anak-anak di rumah Sama enggak kesukaannya Dengan kakaknya atau dengan adiknya Kalau adik-adiknya mungkin suka apa ya Ada yang suka main boneka Atau yang laki-laki suka main mobil-mobilan Kalau kakaknya suka apa Suka main apa ya Balok-balok, balon-balon Nah, itu juga boleh enggak apa-apa Tapi kalau main bersama-sama itu harus rukun ya Meskipun tidak sama-sama mainan yang dimainkan itu enggak sama Tapi bisa main bersama-sama Nah, mereka tinggal di sebuah rumah dengan papa mamanya Si Yaakub suka mengembalakan domba milik papa mamanya Sedangkan Esau suka berburu di hutan Ketika Bapak Isak sudah tua Dan buta tidak bisa melihat Jadi dia tidak bisa melihat yang mana Esau Yang mana Yaakub Karena sudah sakit-sakitan Suatu hari Bapak Isak memanggil anak-anaknya Esau Esau Kesini Karena Bapak Isak ini lebih sayang kepada anaknya yang bernama Esau Jadi dipanggil Esaunya Lalu Bapaknya bilang Esau Pergilah mengambil sebuah binatang di hutan Kamu tangkap Lalu pulang Dimasak Lalu papa mau makan Habis itu papa mau berdoa untuk kamu Ya Esau mendengarkan kata papanya Oke Ya papa siap Lalu dia segera mengambil panahnya Dan busurnya Kemudian dia pergi ke hutan Dia mencari binatang Yang bisa ditangkap dan dijadikan makanan Untuk diberikan kepada papanya Nah Sementara Esau pergi Ternyata Yaakub tadi mendengarkan Pembicaraan Bapak Isak dengan si Esau Wah Kemudian Dia bersama mamanya punya rencana Mereka Mengambil bulu domba Kemudian ditempel di tangannya Yaakub Buat apa ya? Ternyata Ternyata Mereka mau berpura-pura menjadi Esau Supaya yang diberkati Yang didoakan itu adalah si Yaakub Bukan Esau Lalu ditaruh Ditaruh bulu domba Ditempel Ditempel Kemudian mamanya masak Mamanya masak Sop yang enak Lalu mamanya bilang Yaakub Yaakub Kamu kesini Ini kamu kasih ke papa Bilang kamu Bukan Yaakub ya Kamu Esau ya Ya ma Lalu akhirnya Yaakub pergi kepada bapak Bapaknya Lalu bapaknya bilang Kamu siapa? Lalu Yaakubnya bilang Aku Esau Bapak Tapi suaramu kok beda Sini mana tanganmu? Lalu dipegang tangannya Oh iya berbulu Baiklah Mana makanannya? Makanannya dikasih Bapaknya makan Hmm enak sekali Setelah makan Akhirnya Bapak Isak Berdoa dan memberkati Si Yaakub Wah Kemudian Tidak lama kemudian Datanglah Kakaknya Kakaknya Yaakub Tadi siapa namanya? Esau Lalu Esau datang Ayah Papa Ini aku sudah buatkan Sop Hasil buruanku Enak sekali Sekarang Papa makan Dan berkati aku Doakan aku Supaya aku dapat berkat Lalu Lalu papanya Miu Loh Kan sudah tadi Papa sudah Mendoakan Kamu Kamu tadi sudah Datang dan Memberi papa makan Bukan Itu bukan Bukan saya Papa Ini saya Baru datang Baru mau masak Dan sekarang Saya mau minta berkat Wah Ternyata Papa Tempat di bawah Yaakub Harus Sambil nangis Senang-senang Kakak Aku minta maaf Kakak Lalu kakaknya bilang Gak apa-apa Adikku Aku sudah Memaafkan kamu Aku sayang Aku rindu Sama kamu Ayo tinggal bersama Di sini Begitu kata kakak Esau Kepada Yaakub Wah Akhirnya Mereka Bertemu lagi Setelah sekian lama Yaakub pergi dari rumah Tapi akhirnya Dia pulang Dan minta maaf Kepada kakaknya Kakaknya juga Minta maaf Memaafkan adiknya Nah anak-anak Kita punya kakak Atau punya adik Harus saling sayang Menyayangi ya Kalau kakaknya buat salah Kakaknya harus minta maaf Adiknya harus memaafkan Kalau adiknya buat salah juga Minta maaf kakak Kakaknya juga harus Harus memaafkan Adiknya Karena Sebenarnya Tuhan sayang kita semuanya Sayang kakak Sayang adik Sayang papa Sayang mama Sayang semuanya Meskipun kadang-kadang Bisa buat kesalahan Tapi kita bisa memaafkan mereka Karena Tuhan sayang kita semua Sayang anak-anak Sayang keluarga semuanya Oke anak-anak Sekarang waktunya kita mau berdoa Tapi kita mau nyanyi satu lagu Bahwa Kalau Yesus Tuhan Ada di rumah kita Ada kasih Ada sukacita Dan kita semua akan merasa damai Kita semua akan merasa Senang Sekarang kita nyanyi sama-sama Yesus dalam rumahku Senang-senanglah Tepuk tangan Siap-siap ya Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah 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 Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah Senang-senanglah Sekali lagi ya Sama-sama Ikutin silakan bunda Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah 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 Yesus di dalam rumahku Senang-senanglah Senang-senanglah Sekarang kita coba yang bahasa Inggrisnya When Jesus in the family Happy-happy home When Jesus in the family Happy-happy home Happy-happy home Happy-happy home When Jesus in the family Happy-happy home Happy-happy home Bisa? Sekali lagi kita coba ya selamat menikmati Terima kasih anak-anak semuanya Tuhan Yesus sayang kita semuanya Dan kita juga harus sayang semua keluarga kita Sekarang kita berdoa Lipat tangannya, tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Buat cerita Firman Tuhan Tolong kami Untuk sayang Semua keluarga kami Sayang Papa Sayang Mama Sayang Kakak Sayang Adik Terima kasih Tuhan Yesus Berkatilah kami semua Supaya selalu Mengasihi Tuhan Dan percaya kepada Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Amin Oke Terima kasih anak-anak Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa minggu depan J ebeno Sampai jumpa minggu leurs